Intro Di tengah kesibukannya menangani perkara hukum Nyayan Rianto-Rianto berhasil merampungkan studi S3-nya di Universitas 17 Agustus, Surabaya. Menariknya, Nyayan meraih gelar dokter dengan disertasi mengangkat mal praktek advokat. Menurut dia, seorang advokat juga harus diberi sanksi jika melanggar profesi. Beginilah suasana rapat ujian terbuka yang dikelar Senat Rektorat Untak, Surabaya untuk kelar dokter Nyayan Rianto dalam program studi ilmu hukum. Saat menyampaikan disertasinya, Nyayan mendapat support dari istri dan keluarga serta para rekan seprofesinya sebagai advokat. Meski di tengah kesibukannya sebagai seorang advokat, Nyayan Rianto terus mengasah ilmu di bidang hukum dengan mengambil program S3. Menariknya, dalam disertasi ini, Matan Ketua Peradi Malang ini mengangkat tema mal praktek advokat yang selama ini belum begitu dikenal di dunia hukum Indonesia. Menurut Nyayan, saat ini jumlah advokat atau pengacara di Indonesia cukup banyak, namun kualitasnya semakin menurun. Karena itu, dirinya prihatin dengan kondisi seperti ini dan mengangkat dalam desertasi gelar doktornya. Situasi ini mengangkat mal praktek advokat ini karena sepanjang tahun-tahun terakhir ini jumlah advokat semakin luar biasa banyak dan organisasi advokat juga semakin banyak tapi kualitasnya semakin menurun. Jadi dengan diaturnya tentang mal praktek advokat ini nanti akan bisa meminimalisir advokat-advokat yang kapasitasnya kurang bisa diperbaiki. Jika mereka kena sanksi, bisa untuk belajar lagi hingga akhirnya kemampuan mereka jadi lebih baik. Kalau menurut saya, dari sisi topik yang diangkat dalam desertasi ini sangat menarik karena terkait dengan profesi advokat sebagai suatu profesi yang mulia atau ofisium nobile. Kalau dalam dunia kedokteran disebut mal praktek kedokteran menurut saya seharusnya juga ada mal praktek bidang hukum khususnya adalah mal praktek profesi advokat. Apa sebenarnya esensi hakikat dari mal praktek advokat itu menurut saya adalah pelanggar standar profesi yang itu ternyata sampai hari ini belum ada standar profesi. Bagi Yayan, seorang advokat yang melanggar profesi harus diberi sanksi sehingga bisa menjadi pelajaran dan memperbaiki kesalahannya sehingga memujudkan profesi advokat yang mulia menjadi berhasil.